Intro Kejadian pohon tumbang yang disertai angin kencang di beberapa titik di Kota Bone mendapat perhatian khusus personil pelopor C Satuan Brimo Polda Sulsel yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion C Pelopor Kompol Nur Ihsan. Kompol Nur Ihsan saat melaksanakan apel pasukan persiapan evakuasi pohon tumbang di mako pelopor C Satuan Brimo Polda Sulsel menghimbau kepada seluruh personil untuk mempersiapkan segala perlengkapan yang akan digunakan dalam kegiatan evakuasi tersebut. Kita akan melaksanakan evakuasi pohon tumbang yang bersyarakan laporan dari Kalaksa BBBD Kabupaten Bone ada sekitar 20 pohon tumbang yang diagabatkan oleh hujan deras dan angin kencang. Jadi ada beberapa titik yang kita harus segera evakuasi untuk membuka akses jalan yang tertutup oleh pohon. Untuk pembagiannya, untuk wilayah utara dan wilayah selatan kita yang melaksanakan dari SAR Bata Yon C Pelopor Satuan Brimo Polda Sulsel dan di wilayah tengah atau di Kota Wantampone dilaksanakan oleh tim dari BBBD Kabupaten Bone. Dan Yon Pelopor C Kompol Nur Ihsan bersama tim SAR yang telah stand-by di Mako Pelopor C langsung bergerak menuju ke lokasi pertama Kompleks Pasar Palaka Kabupaten Bone untuk mengevakuasi pohon tumbang akibat angin kencang. Personil Pelopor C Satuan Brimo Polda Sulsel dibagi menjadi tiga kelompok di mana masing-masing kelompok dilengkapi alat evakuasi berupa alat pemotong kayu jenis senso, tali, kendaraan, roda empat, pengangkut batang kayu serta ranting dan alat evakuasi lainnya. Ada pun titik lokasi evakuasi pohon tumbang yakni Asrama Polisi atau Aspol Jalan Wajo, Jalan Kompleks Stadion Depan Kantor DPRD dan di lokasi Kompleks Pasar Palaka. Personil Pelopor C Satuan Brimo Polda Sulsel akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terlebih saat bencana seperti sekarang ini. Karena sudah kewajiban personil Pelopor C Satuan Brimo Polda Sulsel guna mewujudkan bakti Brimo untuk masyarakat. Dari Kabupaten Bone, Daeng Tojeng mengabarkan.